Oke teman-teman Sudah siap Seto, Evelyn, Ajeng Sama Naya Kita buka ya Oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, salam sejahtera Untuk kita semua teman-teman ya Seto, Evelyn, Ajeng, Naya Oke sebelumnya teman-teman Masih ingat nama kakak Ada yang masih ingat Nama kakak siapa? Seto, tahu, Seto, Evelyn Mungkin Naya tahu, Ajeng Kak siapa? Karifan 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 ya Oke teman-teman jangan kebalik ya Nanti jangan kebalik Kak Iu sama Karifan Kalau kak Iu itu Dia fokus di Desain grafik Kalau kak Arifan fokus di animasi Oke Nah, kebetulan teman-teman Untuk hari ini Kita mau pakai Microsoft PowerPoint ya Jadi Microsoft PowerPoint tuh Biasanya sudah ada di semua laptop Iya nggak sih? Kayaknya Setiap laptop tuh Pasti ada Microsoft PowerPoint Oke Instruksi kakak ya Instruksi Nah Kemudian pertanyaannya teman-teman Kenapa kita nggak pakai aplikasi yang lain Selain PowerPoint Karena PowerPoint itu lebih mudah Lebih gampang Lebih Cepat buatnya teman-teman Dibandingkan dengan Aplikasi lain ya Oke Sebenarnya banyak Kayak after effect Atau Apalagi tuh Flipak-plip Lain sebagainya kan Terima kasih ya Bu Cuman agak sedikit ribet Dan Butuh Memorinya yang banyak Teman-teman Oke Jadi kita pakai yang Power Power Boleh dibuka teman-teman PowerPointnya PowerPointnya boleh dibuka Sudah dibuka Sudah Sudah dibuka Ini Oke Aku punya kereta api nih Tunjukin Ini kakak Ini kereta api Kereta api Sampai Ikuti Instripsi Sama nggak Sama nggak Sama nggak Sama nggak Naya Dibuka dulu Sama nggak Sama nggak Udah pak Ngomong dong Emang nyalamiknya Bilang 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 dulu Tunggu ikut Instrupsi Tampilannya sama nggak Kayak Karifan Baru nak Jangan yang Sama Yang baru Yang belum ada gambarnya Kita harus ikuti Instrupsi Ini Ketujuan Kalau kita buka Teman-teman Nanti dia akan Seperti ini ya Tampil Seperti ini Kemudian Dia warna putih Semua ya Jadi Kalau Kita buka PowerPoint Itu Dia otomatis Warna Sama seperti Kertas Oke Nah Sepuluhnya teman-teman Siapa yang tahu nih Fungsi dari PowerPoint Apa sih Ada yang tahu nggak Seto Atau Evelyn Animasi Untuk Perjumpasi Itu belum Ya Untuk Animasi Selain itu Untuk Representasi Excellent Evelyn Excellent ya Jadi untuk Presentasi Nah sebenarnya teman-teman PowerPoint ini Digunakan untuk Presentasi ya Jadi untuk Bahan Menjelaskan Sesuatu Kepada orang lain Cuman Ternyata PowerPoint itu Bisa digunakan Untuk Animasi Oke Sekarang Teman-teman PowerPoint itu Kita bisa Animasi 3D ya Ada yang tahu nggak PowerPoint ternyata Bisa 3D sekarang Oke Dulu Banyak Kalau sekarang Sudah 3D Ada yang tahu Nggak bedanya Barang Tapi barang Tapi orang Lokomotor Satu Ketua Ikutin Perintah Dari K.I. 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 Sekarang Teman-teman Perhatikan Jangan Jangan Bikin dulu Sendiri Ikutin Jangan Bikin dulu Tapi harus Ikutin Patus Sama K.I. Oke Buatnya Kita Barang-barang Teman-teman Naya Evelyn Seto Sama Aja Oke Nah teman-teman Perhatikan Jadi di bagian Atas itu Ada yang namanya Menu ya Mulai dari File Home Insert Ada nggak Di situ Teman-teman Desain Ada Animasi Ada Slideshow Blablabla Ada nggak Seto Evelyn Naya Ada ya Di atas ini Oke Nah Mungkin Nanti Kenapa Ada Oke Teman-teman Nanti akan kita Sering gunakan Itu adalah Menu yang Satu ini ya Yang namanya itu Animation Ya nggak Ada Ada Namanya Animation Oke Karena kita Mau buat Animasi Berarti Kita akan Fokus Di Menu Animation Oke Ada ya Semua ya Evelyn Nah Naya Azam Seto Oke Nah Sekarang Dalam Membuat Animasi Teman-teman Nah Kalau kita Di powerpoint Itu kan Pertama ini Ada Judulnya ya Ini ada Click to add Title Sama Subtitle Ada nggak Yang warna putih Di bagian Kertas itu ada Click to add Title Ada nggak Seto ada 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 Untuk buat Animasi Teman-teman Oke Untuk buat Animasi Kita akan Hapus dulu Bagian Judul ini Teman-teman Kita nggak Bukan nggak Perlu sih ya Mungkin nanti Kita perlu ya Untuk text Lain sebagainya Cuman Untuk pertama Kita akan Hapus Bagian Judulnya Oke Caranya Gini teman-teman Nih Di bagian sini Kan ada Garis-garis Titik-titik Nih Oke Oh iya nih Nama kertasnya ini Slide teman-teman ya S-L-I-D-E Namanya slide Oke Jadi di dalam slide ini Situ ada Judul sama Subtitle Yang dimana Langkah pertama itu Selalu kita hapus Bagian Judulnya ya Nih Caranya teman-teman Nih Geser mouse-nya Ke arah Garis Titik-titik Kecil tuh Yang di atas Boleh Samping Boleh Bawah Juga boleh Sama aja Kemudian Klik kiri Kita delete 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 Kita mau hapus Judul Yang ini Bisa gak Tuh Kita hapus Dulu ya Sama nih Bagian bawah Ini kita hapus Juga teman-teman Ini bagian Subtitle Karena kita Belum pakai itu Kita delete Klik delete Di keyboard Nah Kosong Oke Jadi kita buat Kosong Seperti ini Bisa Bisa Evelyn Setong Naya Gak bisa Di delete Gak bisa Diklik Ininya Ini klik dulu Garis titik-titik Kecil itu tuh Yang ini Diklik Kiri Kalau gak bisa Delete Pakai Garis Apa Backspace Namanya ya Kalau di keyboard Yang Garis Ke kiri Itu loh Arah ke kiri Ada gak Di delete Bisa Atau Di backspace Kalau di keyboard Seto bisa gak Seto aman Naya Aman Bisa Bisa Oke Good job Good job Intinya teman-teman Dalam menghapus Object Itu wajib Teman-teman Klik dulu Objectnya ya Sama nih Kalau ini Klik garisnya dulu Baru kita delete Atau Backspace Atau Kalau misalkan Gak bisa Dikat aja Gak apa-apa Klik kanan Cut Biar ilang Pokoknya ini Wajib teman-teman Ini Langkah awal Teman-teman Buat animasi Di PowerPoint Hapus dulu Judulnya ya Karena itu Akan mengganggu Ketika teman-teman Membuat Gambar Atau Membuat Object Bisa Evelyn bisa Bisa ya Oke Yang belum Siapa nih Seto Seto udah belum Seto Aman gak Seto Belum ada suara Seto nih Oke Maaf ya Maaf Bisa Seto Bisa Oke Mantap ya Teman-teman Baru Baru Coba PowerPoint Atau udah Pernah Seto Baru Naya udah Belum pernah Belum pernah Oh Naya Belum pernah Misalnya Udah pernah PowerPoint Untuk Mempresentasi Oh udah Hanya Presentasi ya Oke Nah Kalau teman-teman Sudah pernah Pakai Presentasi Otomatis Teman-teman Sudah paham ya Untuk Objeknya Untuk Klik Objeknya Untuk Delete Untuk Copy Mungkin udah Paham ya Nah bagi yang Belum Nanti kita Belajar Barang-barang Pokoknya Kalau teman-teman Ketinggalan Kabari Karipan Atau Resen Juga Boleh Atau Mau chat Langsung Di Zoom Boleh ya Biar kita Barang-barang Dan Nggak Meninggalkan Temannya Oke 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 Excellent ya Karena Animasi itu Banyak Teman-teman PR-nya ya Yang pertama Harus gambar dulu Harus Desain dulu Kemudian harus Digerakin dulu Belum finishingnya Kan banyak ya Sudah ya Oke Sekarang Perhatikan teman-teman Ke bagian menu Animation Bisa di klik Nggak Yang bagian bawahnya Tengah Masih kosong ya Nih Pertanyaannya Kenapa masih kosong Ada yang tahu nggak Kenapa nih Nggak bisa kita klik Nih Si objek Nggak ada objeknya Ah Excellent Nggak ada objeknya Atau belum kita serik Objeknya Oke Nah Sekarang Berarti kita kan perlu Gambar ya Atau perlu objek Gitu ya Nah Untuk buat objek PowerPoint sudah menyediakan Beberapa bentuk Shape ya Ada di bagian Insert Nih Ada insert Di bagian atas tuh Dia urutannya Ketiga Teman-teman Setelah Home 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 Insert Ya Sampingnya Sampingnya Nah disini ada Shape Ada nggak Shape Shape Cuman Shape nya itu Masih Apa ya Standar Bentuk Bangun ruang Kayak gitu Teman-teman ya Contoh Contoh Lingkaran Atau Segitiga Kotak Kemudian Bintang Pokoknya bentuk-bentuk yang Standar lah Oke Jadi untuk bentuk kayak Bentuk mobil gitu Nggak ada teman-teman ya Oke Karena disini cuman basic Gambar Shape nya aja gitu Nah Mungkin nanti teman-teman Ketika kita sudah Belajar Jauh ya Nanti kita baru Buat gambar Yang lebih Komplek lagi ya Nah Sekarang Kita buat Lingkaran teman-teman ya Oke Kita buat Lingkaran Kayak gini Oke Kemudian Teman-teman Jangan lupa Diklik Shape nya ya Gunanya Shape untuk apa Kak Rifan Jadi Shape itu Biar Bentuk Bolanya itu Rapih Nggak Penyok ya Nggak begini Teman-teman ya Bolanya penyok Kalau gini ya Oke Biar rapih Teman-teman Tekan shift Keyboard nya ya Jadi Bolanya itu Nggak Peyang ya Nggak Nggak Kempes Nah Kayak gini Bisa nggak Kita mau buat Bola dulu deh Yang gampang ya Oke Oke Intinya hari ini Kita mau buat Bangun ruang Teman-teman ya Kita akan membuat Shape sama Coba Belajar sedikit Tentang Animation Yang ada di PowerPoint Oke Bisa Seto Bisa Bisa ya Oke Evelyn aman Oke Naya Aman Naya Oke Ajeng sambil Lihat ya Nanti Record nya Hariman kirim ya Di WA Oke Aman ya Oke Sekarang Teman-teman Sebelum kita Masuk ke Coloring ya Teman-teman Boleh masuk ke Sini dulu nggak Oke View View Ada di atas Teman-teman Ada view nggak Ada Disini ada view Teman-teman Dalam membuat Animasi Kita kan Perlu yang namanya Meratakan Apa ya Posisi ya Oke Kalau karifan sih Wajibkan teman-teman Gunakan ruler Sama Guide Yang ada di bawahnya Nih Ada nggak Ruler Sama guide Ruler itu Bagian penggaris Teman-teman Jadi ada 0 sampai 9 Apa 10 Ya 9 Setengah Kemudian Guide itu adalah Nih Titik-titik Yang di tengah Teman-teman Ada nggak Kebuka nggak Oke Evelyn Seto Naya ya Gunanya apa Karifan Nah Gunanya ya Misalkan Nih Karifan punya bola Nih Kalau kita Nggak ada Guide-nya Kita nggak Tengahnya Itu Di mana Iya nggak Siapa tau Karifan Taruhnya Di sini Ternyata Dia belum Di center Belum Di tengah Kan Oke Kalau kita Pakai guide Pakai guide Yang ini Kita tau Tengahnya 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 Yang mana Ada nggak Berarti Tengahnya Itu Nih Di sini Nah Iya nggak Tuh Dia pas Titik yang Di sini Dia berhubungan Dengan Guide Berarti Dia sudah Berada Di tengah Iya nggak Coba Coba teman-teman Ini kita Basicnya dulu Evelyn Seto Ayah Ajeng juga Yang masih Lihat Oke Kalau Karifan sini Wajib Teman-teman Ini sebelum Teman-teman Buat animasi Atau Teman-teman Mau pakai Gridline Juga boleh Gridline Biasanya Kamera Kamera Itu ada Mau kamera HP Mau kamera Biasa Itu ada Gridline Ini kalau Objeknya Banyak Kita pakai Gridline Tapi kalau Gambarnya Cuma Satu Kita pakai Guide Nggak apa-apa Gitu Bisa nggak Setup Evelyn Naya Bisa Oke Jangan lupa Ini Kuncinya Jadi teman-teman Bisa mengetahui Letak posisi Objeknya itu Pakai Guide Ruler Juga Jadi tengah Itu di 0 Teman-teman Ini 0 Kanannya 0 Atasnya 0 Bawahnya juga 0 Jadi dia Letaknya di tengah Di center Gitu Nah sekarang Teman-teman Geser Bolanya itu Di Tengah Kayak gini ya Ini Kalau bisa sih Pas di tengah Nah Kayak gini Nanti abis ini Teman-teman yang mau Share screen Boleh ya Kita lihat Bareng-bareng Teman-teman Nah Pokoknya Letaknya itu Di tengah Kayak gini Kita mau Posisikan Bolanya itu Di tengah Ini teman-teman Sudah pada makan Gak Evelyn Naya Seto Ya kak Udah makan Saya Saya udah makan Udah Oke Alhamdulillah udah makan Ya Takutnya Kalau belum makan Laper ya Gambar juga Mikir teman-teman ya Berpikir Saya juga udah makan Udah Masya Allah Saya juga udah makan Oke Pokoknya nanti Minggu depan Kalau yang belum makan Makan dulu ya Jadi biar fokus Teman-teman Kalau Belum makan Gak fokus kayaknya ya Ke bola Laper Oke sudah Ada yang Mau share dulu gak Mungkin dari Evelyn Atau Seto Boleh Atau dari Naya Mungkin Boleh ya Kalau mau share dulu Sebelum kita lanjut Kita baru buat Gambar bolanya Gambar bolanya ya Ada yang mau share gak Ada Dari Evelyn mungkin Dari Seto mungkin Oh Evelyn pake HP ya Oke Seto mau Seto Lagi bikin kereta api Nih Kita bikin kereta api aja Di Mana Nek Masya Allah Udah buat Objek aja tuh Seto Keren 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 Tapi belum Belajar animasi ya Oke Atau Naya dulu nih Naya mau Mau Coba gak Sebelum kita lanjut Teman-teman ya Nanti kita mau tambahkan Backgroundnya juga Belum nih Ada gak nih Kalau gak ada Kita lanjut Teman-teman Aman ya Aman gak Bisa Oke Naya udah ya Oke Oh teman-teman pake HP semua ya Kiranya pake laptop Share screen ya Oke Nah sekarang teman-teman Bolanya Teman-teman boleh kasih warna ya Kita masuk tahap coloring Jadi objek yang kita buat Nah kalau bisa kita color ya Nah Caranya gimana Teman-teman boleh klik kanan nih Bolanya ya Disitu ada format shape Ada gak Ini format shape Ada Nah Disini ada dua teman-teman Ada feel Ada line Bedanya apa Ada yang tau gak Bedanya apa nih Feel sama line Ada yang tau bedanya apa Ini Seto atau Naya tau Ajeng mungkin tau Evelyn Feel sama line ya Ini Dua Berbeda teman-teman ya Feel sama line tuh Berbeda Nih karipan jelaskan sedikit ya Jadi Feel itu Warna bagian dalam Sini teman-teman Dalam objek Ini feel teman-teman ya Kalau line Itu bagian Luarnya Ini yang Paling luar nih Ini adalah Linenya Kayak gitu ya Contoh Misalkan bolanya Kita ganti Warnanya ya Disini ada banyak teman-teman Ada no feel No feel itu tanpa warna Oke Kosong Ini bolong teman-teman ya Solid itu Satu teman-teman ya Solid itu satu warna Jadi teman-teman boleh Warna kuning Warna Merah mungkin ya Warna Ijo mungkin Terserah ya Kemudian ada Gradasi teman-teman Gradasi itu Lebih dari satu ya Contoh nih Disini ada empat Empat warna Ada gak Ini apa Itu Jangan bikin sendiri dulu Belajar dari situ Warnanya teman-teman Kalau gradasi Tapi harus ngikutin Kata guru Oke Bikin sendiri dulu Dua 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 Dia ada Ada warnanya Ada gambarnya Di dalam ya Oke Untuk sementara Kita pakai yang solid dulu ya Satu warna Teman-teman boleh ganti Warna biru yang tadi Yang Karipan warna Orang deh Nih ya Warna orange Tapi teman-teman Tapi teman-teman bebas ya Jadi Seto Evelyn Naya Ajeng Nanti boleh Pilih warna lain Selain warna ini Gak apa-apa Ini contoh Seto aja Gak bikin Bikin warna ya Bu Bikin bulatan Bikin bulatan Disini gak apa-apa Disini bikin bulatan Maksudmu Bancokoi Disini Disuruh bikin bulatan Matahari Nah Itu bikin disini aja Gak apa-apa Di sebelahnya kereta Gak apa-apa Kita teman-teman ya Kita coba teman-teman Aku bikin matahari dulu ya Oke Saya tau buat ini ya Evelyn aman Evelyn warna apa Warna pink Oh pink Oh pink loper Oke Oke Evelyn warna pink Itu pink ya Oke Naya Naya warna apa Naya Kita ngembar Bola Bola ini ya Warna apa Ngomong kencang Warna apa Naya Naya warna Pink juga K Sama Oke Sama kayak Kak Arifan mati ya Ini orange juga sih Boleh Boleh Seto nanti boleh warna Bebas ya Biru mungkin Merah Ajeng lagi coba nih Warna merah 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 tuh Lebih ke semangat ya Power Power Tapi kalo kalipan Sebenernya warna biru Seneng sih Warna biru ya Cuman Bola Jarang warna biru Ini bola Bola apa namanya Ping pong ya Nah Kemudian Teman-teman Ini feelnya Anggaplah sudah ya Line nya Nah Untuk line Teman-teman Kalo karipan Kalo karipan ya Ini Biasanya kalo karipan Karipan tuh gak pake line Teman-teman Jadi Karipan pilih yang ini Paling atas No line Kenapa? Jadi Objek yang karipan buat Ini Nanti akan Menyatu dengan Background Oke Jadi gak ada Sekat warna Antara gambar Background Sama objek Yang kita buat Nih Jadi Background nya tuh kosong Tuh Oh Jadi polos aja putih ya Iya bener Bukan putih juga sih ya Kosong aja gitu Warnanya ya Iya Tergantung layar Tergantung dasarnya ya Tergantung dasarnya Kalo misalkan Background nya biru Berarti Biru juga Gitu Teman-teman ya Jadi Seperti itu Soalnya kalo Kita pake garis Teman-teman Nanti jatohnya Kayak Berantem gitu Warnanya ya Jadi gak Real Menyatu Dengan background Otomatis Kayaknya bisa bergerak Itu maksudnya pak Nantinya Nanti kita gerakin Oke Bergerak Nanti baru Apa Gambar Objeknya ya Karena animasi kan Kita perlu objek Teman-teman ya Entah itu Gambar Entah itu Shift Nah nanti The last Terakhir baru kita Animasikan Oke Nah objeknya Sudah berarti ya Atau Misalkan Mau tambah Lebih real lagi Teman-teman Gradasi ya Cuman nanti aja deh Gradasinya Nanti kita Belajar di sesi Berikutnya Karena kalo Gradasi Kita banyak nih Aturan Ininya Apalagi Warna itu kan Banyak Teman-teman Nanti kita belajar Coloring Gradasi Sudah Seto Evelyn Naya Karipan Karipan Sambil minum Ya Terat juga Teman-teman Kalo Mau minum Boleh ya Sediakan minum Atau mau snack Juga Boleh Kita santai aja Ininya Teman-teman ya Kita buat Apa Belajarnya Santai Enggak Ini banget Oke Udah ya Oke Bolanya Anggaplah sudah Nah Kemudian Teman-teman Dalam membuat Animasi Terutama Animasi Apa ya Studi ya Kita kan perlu Background Kan Iya gak sih Kita perlu Background Jadi Biar lebih Real Kita perlu Membuat Background Teman-teman Oke Jadi unsur Unsur Animasi Itu Bukan hanya Objek Teman-teman ya Jadi harus ada Backgroundnya Harus ada Mungkin Kalo Ada tulisannya Mungkin ya Kalo Memang Animasinya Tentang Jualan Gitu ya Jual beli Tentang sebagainya Kita perlu Text juga Nah Caranya Nih teman-teman Di bagian Lembar Ini lembar Kertasnya ya Atau Slide-nya Teman-teman Klik kanan Sama ya Kita format Background Pokoknya Warna itu semua Disini teman-teman Format Background Ya Nah Sekarang Silahkan Pilih Warna Background Boleh Gradasi Boleh Atau Solid Juga Gak apa-apa Warnanya Kalo Karifan Kayaknya Warna Hitam Aja Kayak Gini Warna Hitam Boleh Tapi Kalo Karifan Hitamnya Gak Hitam Banget Teman-teman Ya Kalo Disini Kan Makin Bawa Makin Gelap Ya Nggak Kalo Karifan Ngambil Yang Di Atasnya Nih Jadi Black Nya Itu Ada Cahaya 15% Eh 5% 15% 15% Ya Light 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 Nya Itu Ada 15% Jadi Gelap Nya Nggak Gelap Banget Nggak Kayak Gini Ya Tuh Ini kan Gelap Banget Biasanya Kalo Karifan Buat Animasi Itu Nggak Gelap Gelap Banget Tapi yang Atasnya Dikit Nih Kayak gini Ya Atau teman-teman Bisa liat deh Cek Di youtube Animasi Kebanyakan Pakai Hitamnya Itu Yang Light Cher Begini Jadi Lebih Terang Nggak Hitam Pekat Kak Boleh Ulang Ini Buat Background Siap Format Nih Teman-teman Di Background Itu Sama Kayak Tadi Sebenarnya Background Itu Jadi Di slide Sini Teman-teman Klik Kanan Oke Ada Format Background Oke Nah Untuk Background Disini Cuman Satu Teman-teman Cuman Fill Doang Nggak ada Linenya Kenapa Nggak ada Linenya Karena Ini bukan Bentuk Shape Jadi Nggak ada Linenya Ini Cuman Ngewarnai Bagian Dalam Oke Nah Teman-teman Pilih Yang Solid Tarifan Pilih Yang Warna Hitam Cuman Di atas Hitam Yaitu Light 15% Ini ya Atau Kalau Mau yang Biru Birunya Yang Di atas Ini Boleh Ya Mau yang Ini Tapi warnanya Sama Jangan yang Sama Nah Kita sambil Compare Warna Teman-teman Ya Karena Bolanya Ini sih Iya Benar Ini sih Bikin background Dimana Backgroundnya Mana Di sini Di kertas Yang tadi Saya klik Kanan Format Background Tinggal Warnain Jadi Sama Kayak Tadi Kalau tadi Kan Bolanya Diklik Dulu Klik Kanan Format Background Kalau Klik Kanan Bikin background Bikin background Kasih warna Selesai ya Kasih warna Belahnya Kasih warna Bolanya Diklik dulu Bisa gak Nah Sekarang Cara Milih warna Teman-teman Jika ya Ini jika Teman-teman Bolanya itu Terang Kayak Karifan Ini terang Ini warna Orang Kan Warna Kuning Gelap Gitu kan Jadi Karifan Pilih warna Bikin background Yang gelap Ya Biar Objeknya itu Tampil Jangan warna Kuning juga Teman-teman Ini kalau Backgroundnya Kuning juga Berantem Coba ya Berantem Tuh Iya gak Ini warnanya Berantem Atau warna Ini masih Masuk Cuman Ijau itu kan Turunan dari Warna kuning Teman-teman Jadi Agak Ini juga Kecuali kalau Ijauhnya pekat Ini bisa Kayak gini ya Oke Jadi teman-teman Pilih warnanya yang Ini ya Berlawanan Kalau Kalipan warna ini Udah Tuh Biar objeknya Tampil Bisa gak Oke Saya tuh aman Evelyn Bisa kak Ya aman Aman Backgroundnya warna apa Sama gak Sama hitam Oh oke Hitamnya kalau bisa Jangan pekat ya Jangan Yang ini Oke Yang atasnya Oke Evelyn Udah Evelyn hitam juga ya Oh Udah Evelyn warnanya Pink Pink itu Ya Pink itu kan Turunan warna Merah ya Merah Serang Imenerang Serang Oke Ajeng juga Seto aman Warna backgroundnya Jangan berantem ya Oke Kita sambil belajar Coloring juga nih Oke Jadi ke depannya Teman-teman bisa Menerawang nih Mau warna apa Dan sebagainya Oke Kalau merah juga boleh Teman-teman ya Backgroundnya merah juga Gak apa-apa sih Merah marun Bukan Merah marun Boleh Itu pincang merah Terang begini ya Agak gelap Tapi masih masuk sih Kalau merah ini Pernah gagal Ibu Tapi usahakan yang Jauh banget Ya Perbedaan Background bisa Mana apa ya Aman Ketinggalan gak Yang ketinggalan gak Ya ketinggalan Gila teman-teman ya Yang ketinggalan Pokoknya boleh Rechat Atau di Resen Boleh Atau Langsung ngomong Di sini Boleh Oke Biar kita Jalannya Bareng-bareng Oke Seto Evelin Naya Ajeng FAYES Belum masuk FAYES Oke Nah Kamu mau Ketinggalan Kamu ketinggalan Karena gak berarti Ya Mak berarti Habis ini Abis ini The last ya Kita akan Animasikan Kita akan Gerakan Bolanya Oke Evelin Sudah pernah Coba begini Belum PowerPointnya Buat Background Kayak gini Udah 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 Oke Tapi animasinya Belum ya Nanti kita Bantu kok Enggak Aku bantu kok Ada yang Ketinggalan Jangan dipakai Bu Aman Kalau Aman Kita lanjut Ya Aman kan Oke Ini Aman Sekarang Teman-teman Kita akan Masuk Di bagian Inti ya Background Sudah nih Background Aman Objeknya Aman Kita udah Punya Bola Disini ya Oke Nah yang Belum Berarti Tinggal Movement Ya Atau Oke Mau Kuasnya Dulu Boleh Oke Abis ini Kita akan Coba Gerakan Bolanya Teman-teman Ya Oke Terus itu keluar Jaringannya ya Oke Aman Sekarang The last Teman-teman ya Teman-teman boleh Aya Bapa Aman Ada yang mau Ditanyakan Belum 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 Oh belum 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 Bertanya Belum Belum Bertanya Oke Belum Selesai Oke Berarti aman ya Kita lanjut Oke Hari ini kita belajar yang Animasi yang simple Terus Teman-teman ya Sekarang teman-teman Boleh klik Bolanya Bolanya Teman-teman Select Kayak gini ya Sudah Silahkan Dipilih aja Bolanya Oh iya Backgroundnya Kita gak bisa Gerakan teman-teman ya Background ini Dia nyatu Sama Kertas Jadi Kita gak bisa Animasikan Jadi ketika teman-teman Klik animation Itu kosong Kayak gini nih Iya gak Nah Jadi yang kita animasikan Adalah yang bola Ini teman-teman Nih Ketika kita klik Disini Otomatis Bagian animation Itu keluar Iya gak Keluar warnanya Oke Sekarang teman-teman Lihat di bagian sini Ada more ya Oke Jadi Disini ada Satu Dua Tiga Empat Ada empat Jenis animasi Teman-teman ya Ada Entrance Entrance itu warna Warna hijau Teman-teman Ini namanya Apa ya Animasi masuk ya Oke Kemudian ada Emphasis juga Emphasis itu kayak Animasi Menekankan ya Menekankan Sembaga ini ya Highlight Kemudian ada Exit juga Keluar Sama gerakan Atau motion Path ya Oke Jadi ada Empat macam Teman-teman Disini ya Oke Karena kita Buat bola nih Buat bola ya Gak mungkin Kita bola Pakai yang Ijo Karena kalau Ijo itu Dia yang tadinya Hilang Seperti Memuncul ya Tuh Kan gak Gak masuk ya Oke Jadi animasi Yang kita pakai Itu yang Nah ini Teman-teman Motion Ada gak Motion Ini Kita pilih yang Garis aja ya Ini namanya Linus Atau garis Ada gak Tuh Garis Oke Teman-teman Teman-teman Boleh pilih yang Motion Path ya Motion Path Pilih yang Garis Atau Linus Bisa gak Nah Sambil teman-teman Lihat nih Jadi kalau teman-teman Klik Bagian Garis Yang tadi ya Akan keluar Bayangan Ini kayak Bayangan yang sama ya Objek yang sama Cuman yang berbeda Itu adalah Titik Bagian tengahnya Nih Beda gak Tuh Ini warna apa Warna hijau Bawah warna Merah Artinya apa Ada yang tau gak Artinya apa nih Kode Warna nih Hijau sama Merah nih Ada yang tau gak Naya mungkin tau Evelyn Mungkin Seto Tau Ini beda Tapi belum bisa sih Bisa gak Pilih yang ini Nanti kalau udah berhasil ini Seto bisa Animasi Apa Halo Apa Seperti ini Oke Ini Ini namanya Efek bayang ya Kak Ini tuh kayak Before and After Iya kayak bayang-bayang dong Tapi bagaimana Kita ulangi ya Nih Tuh lihat Lihat sih Mulai lagi tuh Lihat sih Tengok Tengahnya Langsung Tengahnya Tutup dong Animation Ini animation Nanti ada rekamannya Nanti diulang Ini apa Pilih yang ini tuh Bikin bayang-bayang Ada more ya Biar kelihatan semua Berhasil Satu dulu Pilih yang paling bawah tuh Ada motion pad namanya Terus ikutin Telang-telang Ya Oke Oke Hasilnya nanti di email ke ibu Oke Oke Thank you Thank you Oke Mana artinya adalah Nih teman-teman ya Jadi yang warna hijau Itu adalah Before ya Jadi bolanya itu Startnya disini Ya Kemudian merah itu Adalah Afternya Setelahnya ya Nanti bolak Bawah Gitu Coba nih kita lihat ya Kita play Nih animation pen Kita buka ya Bawah Iya gak Ke bawah Oke Bisa Nah Jadi Merah itu Setelahnya Teman-teman ya Si bola ini mau kita gerakin Kemana nih Nah karena ini Letaknya ke bawah Berarti otomatis Bolanya ke bawah Tapi kalau kita geser ke kiri Eh ke kanan Kesini Otomatis bolanya dia ke kanan Tuh Iya gak Atau ke kiri Kesini Sama aja sih Beda Arah aja ya Nih Play Iya gak Tuh gerak kesana Oke Nah karena Eh sebentar Karena Bumi itu kan Ada gaya gravitasi Teman-teman ya Kalau bola di atas Otomatis dia ke bawah Iya gak Berarti kita taruhnya ke bawah sini Nah Kita pentokin di ujung sini nih Nah Bisa gak Seto Evelyn Naya Ajeng Iya Bisa Kalau ketinggalan Yang bilang ya Nih Kita Ujung bawah ya Berarti kita play Tuh Ke bawah Bulanya Oke Bisa Ajeng bisa kak Bisa Bisa bikin Bayang Lama Evelyn bisa juga ya Kalau kanan bisa Naya aman Naya Bisa aman Iya Jadi kita pilih yang garis ini Oke Jadi kita pilih yang garis ini Sebagai garisnya teman-teman ya Animasi yang kita bisa pakai itu banyak Cuman Nah ini bisa digeser Keser ke kanan Ke kanan Sebelah kanan yang itu ya Sini Iya Ini lagi digeser Bawa Bawa muka atas Ke kanan Kiri Boleh Bisa Kanan Kiri Atas Tapi kalau Karevan Ke bawah aja ya Karena Ini gaya Hari ini ke bawah Kata Karevan Nah teman-teman perhatikan Nih Di bagian bola Itu muncul angka Teman-teman Iya gak Nih Artinya apa Jadi Satu itu kayak Ini adalah animasi pertama gitu Jadi animasi pertama tuh ini gitu Bolanya ya Oke Jadi kalau teman-teman buat Bola kedua Setiga dan selanjutnya Kita animasikan Berarti dia berurutan Satu Dua Tiga Empat Dan seterusnya Gitu ya Atau bolanya seratus mungkin Berarti Satu sampai seratus Ya Gitu Paham ya Seto Evelyn Naya Oke Ada yang ketinggalan gak Eh salah Gak 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 ada ketinggalan Aman ya Aman Oke Stop share Oh iya terakhir ya Oke Teman-teman Nih Ketika teman-teman Sudah animasikan Gambarnya Atau objeknya ya Jangan lupa Dibuka di bagian Animation Itu ada Animation Pan Ada gak Nih Yang sebelah atas nih Fungsinya untuk apa Ini untuk melihat Animasi yang kita Buat ya Nih karena Carrivan baru buat Satu Otomatis Di bagian Animation Pan itu ada Satu Gerakan Atau satu Animasi Iya gak Ini satu tuh Oval empat Namanya ini oval empat ya Kayak gitu Oke Ada gak Oval empat Disini ada gambar mouse Ada Angka satu Ada apa nih Warna biru Teman-teman Biru itu artinya Motion teman-teman ya Gerakan Oke Oval empat itu Bentuk Bentuknya ya Bentuk shape-nya itu Oval Kemudian Ini yang garis Begini Namanya Lines yang tadi ya Yang kita pakai itu Animasi Linesnya Terus Ada gambar mouse-nya Artinya adalah On click Jadi Animasi ini bergerak Kalau kita klik mouse-nya Contoh ya Ini kita Share screen Eh share screen Apa Full screen Nah Kelihatan gak Kelihatan ya Nah Animasi Karifan ini Gak bakal bergerak Sebelum Karifan klik mouse-nya Karena masih ada Gambar mouse-nya ya Atau on click Nah kalau kita klik Baru kita ke bawah Tuh Baru bolanya ke Bawah Iya gak Kayak gitu Nah sekarang Caranya ya Teman-teman Lihat di bagian Animation pane Kita akan setting Bagian bolanya ya Nih Kita klik kanan Bisa Diklik kanan Nih Animasi yang kita buat Itu Kalau karifan ya Itu wajib Pakai yang kedua Teman-teman Bukan yang gambar mouse ya Tapi yang Start with Previous Artinya apa Si bola Si bola ini Akan bergerak Langsung Ke bawah ya Tanpa harus kita klik Mouse-nya Jadi otomatis Kayak gitu Bisa gak Evelyn Nah ya Ubah ke Yang kedua ya Nih Yang start with Previous Kalau karifan ini wajib Hukumnya nih Hukumnya ya Karena karifan buat Animasinya Per menit Jadi Kita gak harus klik-klik Mouse-nya Berapa kali ya Kita pilih yang Start with Previous Ini ya Klik Sudah Nah Dia akan ke bawah otomatis Bisa gak Aman Naya Naya Aman Naya Evelyn Teman ya Shato Jangan lupa dibuka Ini ya Animation pennya dibuka nih Ini hukumnya wajib ya Animation pen tuh Wajib dibuka Teman-teman Sebelum kita animasikan Oke Nih Ada di atas Sebelah kanan Nih ya Ini wajib nih Sebelum teman-teman Animasi Objeknya Ini wajib dibuka nih Biar Ininya muncul Oke Sekarang klik kanan lagi deh Bolanya ya Klik kanan Disini ada Efek Option Teman-teman Sama timing ya Ini penting juga Teman-teman Dalam Animasi Terutama di PowerPoint ya Timing Efek Option Ini Penting Teman-teman boleh dibuka Satu deh Kita buka yang efek ya Sekarang udah jam 4 Ya Oh iya terakhir Bentar ya Ini airplane Terakhir 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 Pemisi Mau main Saoju di Teman-teman Gitu Mau main Saoju Di Transnowood Oke Oke Bentar dikit lagi ya Terakhir nih Terakhir Oke Ini biar Bolanya Kita Pantul-pantulin Teman-teman ya Nih Maaf ya Nanti aku Nanti aku Gapan telat Oke Karena aku mau Menjahit Telak sana Oke Nih teman-teman Di bagian efek Teman-teman Klik yang bagian Auto reverse Jadi auto reverse tuh Kayak Dia berulang-ulang Ya Nih Klik auto reverse Oke Sudah Timingnya Gak usah deh Atau timingnya Boleh nih Pokoknya kita atur Adalah efek Optionnya Sama timingnya ya Timingnya Nih Sama kan Kayak Karifan ya Repeatnya Sampai akhir End of slide Oke Jadi efeknya Diklik bagian Auto reverse Timingnya Until end of slide Bisa gak Naya Ajeng Seto Coba-coba Coba-coba Oke Tujuannya untuk apa Nih kita lihat ya Tujuan untuk apa nih Kita Nih Bola nya akan Mantul-mantul Kayak gini teman-teman Sampai Sampai besok Kayak gini ya Tuh Oke Bola nya akan Mantul-mantul Otomatis Tujuan mantul-mantul bisa Nah Iya gak Bisa Masa mantul-mantul Tanpa harus kita klik Mouse nya Mouse nya Karifan diem tuh Tapi bolanya yang Mantul sendiri Gitu Ini Bisa teman-teman buat Kalau Mau buat Animasi bola ya Gitu Mantul Mantul Gitu Nah Sampai akhir Settingan ini ya Ini klik kanan Kalau mau sama Boleh Kayak Karifan Boleh Kayak gini Yang penting Auto-reverse nya Diklik ya Nih Auto-reverse nya Diklik Jadi berulang Otomatis Berulang-ulang Berulang-ulang Ini Kan aku pakai HP ini ya Dia pakai Itu lain Gak bisa Ngerjain Tapi Gak bisa gimana Ngirimnya ke Kak Kevan ya Gak usah ya Pakai tap Gak apa Gak apa Gak apa ya Ada yang sudah bisa Kak Aja Sudah Bisa Bisa ya Aman Bisa ya Naya Seto Seto mana hilang Bisa Kak Dikit-dikit Dikit-dikit ya Sambil Inilah Pelan-pelan Oke Nah Jadi Dalam buat animasi Kita perlu objek Background Sama gerakan Itu doang sih Gede bu Aja dari kecil ke gede Malah Gede kan Pakai skala Atau gimana Aja Bukan mantu-mantu Dari kecil ke gede Oke Oh animasinya Kayaknya Iya animasinya Bukan mantu Malah gede-kecil Berarti Aja Pakai yang Zoom Atau ini Grow and Swing Kayaknya itu deh Iya ya Aja Aja pencet Gak apa-apa Itu boleh juga Tentang sama Animasi juga sih Cuma Persinya Mungkin beda ya Jadi kayak Apa Efek Zoom Iya jadi efek Kecil-gede Kecil-gede Yang mantul Katanya Kak Revan Kayak main bola Tung-tang-tung Tung-tung gitu Kayaknya Aja pake Ini sih Pake grow ya Ini grow Grow juga boleh Grow and Sering Tadi pertama Kamu bisa Mantul-mantul Cuman ya Pokoknya gampang sih Temen-temen Kalo udah Temen-temen udah sering Buat Buat Sering Lihat Insya Allah Cepat sih Nah ini Temen-temen nanti Boleh kombinasikan ya Lu lupa Mana Bu Ya Pelan-pelan Pelan-pelan Gak usah buru-buru Buat seperti ini Boleh atau Kalau Kak Revan Pengen dua Ya boleh Tinggal copy aja ya Copy Kita copy Mana Copy Copy Klik kanan Paste Ada dua nih Bolanya nih Temen-temen atur sendiri ya Tuh Tuh Bolanya malah Pindah-pindah Kesana Bisa Bisa Ada dua nih Play Bisa Di play tuh Jadi di play tuh Jadi gerak tuh Bihat ya Bisa gerak kayak gitu Yang Televan Coba Lalu jatuh kebawah ya Kemudian kan warnanya Warnanya Iya bukan warna Ini bergeraknya Oke Aku sampai ya Coba Sekarang bisa tuh Sekarang yang bergerak Yang bergerak kiri kanan Iya Oke Bagus Sekarang yang kiri kanan Yang bergerak Yang bisa kesana Kesini Bisa Seto Bisa kok Oh coba Oh iya Nanti Kalau mau dikirim Di WA Boleh ya Punya temen-temen Mau di foto Boleh Boleh Nanti kirim di grup ya Biar kita Oke Mulai dari coloring Nanti kita cek dulu ya Coloring Terus Posisi Objek juga Kirim ke link ya Boleh bunah Di WA aja Di WA Ajan kirim nanti ke WA Ibu Nanti ibu kirim ke WA Eh jangan-jangan Kirim ke Kirimnya ke mana ya Ke sini Ke HP ibu dulu Yang Ke whatsapp Iya ke whatsapp ibu Nanti ibu kirim ke Whatsapp grup Oke Biar kita koreksi Ini aku ubah Ini animasinya Malum ya Tak Siap Udah Aman Oke mungkin untuk Hari ini temen-temen Kita hanya belajar itu ya Belajar buat Webgram Objek Animasi Udah nanti Nextnya kita coba Buat shape yang lain Atau objek yang lain Oke Yang penting temen-temen Pelajari dulu yang ini ya Ini basicnya Di sini Oke Ada yang mau ditanyakan Temen-temen Seto Naya Atau Ajan Boleh Ajan ada yang mau ditanyakan Ajan Jangan Jam 16 lewat 4 lewat ya Iya jam 4 13 Ada Ada Gak ada Gak ada Bisa ya Ini videonya Bisa tuh Ini bisa Coba Coba Kirim videonya Oh Poponya aja Fotonya aja Boleh Oke Pokoknya nanti Kalau temen-temen Masih bingung Boleh di chat Di WA ya Atau mau langsung Jafri ke Kariman Juga boleh Gak apa Oke Sanya kalau gak Di take Atau Kadang Lupa Buka ya Sering Ke skip Oke Kalau gak ada Mungkin temen-temen Kita tutup Seto Naya Bunda juga Bunda juga Bunda Titi juga Mudah-mudahan Pembelajaran kita hari ini Bermanfaat Kita semua ya Terima kasih banyak Telefon Oke makasih Oke makasih Seto Naya Ajeng Bunda Makasih Karevan Terima kasih Oke Selamat 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 Thank you